Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Intansa Fitri dari kelas E dengan NIMP 190210204031 dengan koas Islah Alwarica Di sini saya akan melakukan praktikum dengan modul bidang miring Tujuannya pertama untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring Kedua menentukan keuntungan mekanis bidang miring Ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring Keempat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha bidang miring Alamin bahan pertama penggaris, busur, beban 1, beban 2 Taret sebagai pengganti kerja penggas Timbangan, kayu dan kardus sebagai pengganti kerja bidang miring Prosedur pertama Kita timbang berat beban 1 Setelah itu beban 2 Dan kita catat pada tabel hasil pengawatan Dan untuk kedua Kita ukur panjang bidang miring Setelah itu Kita ukur sudutnya Kita catat pada tabel hasil pengawatan Dan untuk prosedur ketiga Kita ukur tinggi bidang miring Dengan Tiga tinggi yang berbeda Dengan Satu Dua Tiga Hasilnya kita catat pada tabel hasil pengawatan Setelah itu Kita ikat beban 1 Dengan karet pengganti neraca pegas Lalu kita Tarik Tanpa menggunakan Bidang miring Setelah itu Kita Ukur Panjang Karet Dan mencatat pada hasil pengawatan Selanjutnya Kita Tarik Dengan menggunakan bidang miring Nah itu Kita ukur Panjang Karet Dan mencatatnya pada tabel hasil pengawatan Setelah itu Kita ulangi Dengan tinggi yang berbeda Selanjutnya Kita ikat Beban 1 Dengan beban 2 Menggunakan karet Setelah itu Kita tarik Beban ini Tanpa menggunakan Bidang miring Setelah itu Kita Kita Ukur Penjang Karet Dan Mencatat pada tabel hasil pengawatan Selanjutnya Kita tarik Menggunakan Bidang miring Lalu kita Ukur Panjang Karet Dan mencatatnya Pada tabel hasil pengawatan Setelah itu Kita ulangi Dengan tinggi yang berbeda Selamat mencatatnya